Setelah menetapkan 24 tersangka dan menetapkan 4 orang sebagai DPO Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus judi online yang melibatkan 10 orang pegawai yang salah satunya sebagai staff ahli di Kementerian KomDigi bernama Adi Kismanto alias Aka. Dalam rilisnya pada Senin Siang di Reskrim Umum Polda Metro Jaya Kombes Polwira Satyatri Putra mengatakan pihaknya masih terus menelusuri keterlibatan pihak lain terkait ditempatkannya Adi Kismanto sebagai staff ahli di Kementerian KomDigi Selain itu Kombes Polwira Satyatri juga menyebut pihaknya juga menetapkan Alwin Jabarti, Kemas alias AJ sebagai tersangka lantaran berperan sebagai orang yang memfilter atau memverifikasi website judi online agar tidak diblokir oleh pihak Kementerian KomDigi Tak hanya dua nama tersebut mantan Komisaris BUMN Zul Karnain, Aprilian Tony alias Tony Tomang juga ditetapkan sebagai tersangka karena berperan sebagai seorang yang mengkoordinir para tersangka sehingga memiliki kewenangan menjaga dan melakukan peblokiran website judi online yang pegawai KomDigi ada sembilan sedangkan yang satu orang itu statusnya adalah staff ahli jadi memang 10 yang pegawai adalah sembilan satu staff dari sepuluh jadinya apakah AK ini yang merupakan staff ahli ditunjuk langsung ini kami masih tungsuri terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton